baca solawat itu tidak seberat kita bangun malam bangun malam itu berat banget kalau baca solawat sambil duduk-duduk sambil di atas motor bisa bersolawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman solawat dari salah satu subscriber namanya mbak Dwi tapi sebelumnya teman-teman klik dulu ya tombol subscribe kemudian klik juga gambar loncengnya dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya ke medsus teman-teman mudah-mudahan dengan share video ini akan menjadi amal soleh buat kita semua dan nantinya akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat nah langsung aja kita baca ini dari mbak Dwi ngedm aku tanggal aku baca dari awalnya tanggal 8 Juni Assalamualaikum mbak Mel kalau bersolawat dengan istiqomah gimana saya sudah mendawankan kadang 5.000 sampai 10.000 setiap hari tapi jumlahnya beda-beda kemudian aku jawab pakai suara makasih mbak Mel sarannya aku sudah pernah ngerasain keajaiban solawat aku mendawankan solawat sudah dari bulan 12 tahun kemarin mbak artinya Desember 2019 ya aku rasakan keajaibannya bulan 4 selama bulan puasa aku punya usaha dekor mbak karena corona jadi usaha aku stop gak ada yang ngadain acara tapi aku tetap solawat sampai sekarang usaha aku sudah stop dari bulan 1 mbak Mel pas bulan 4 sebelum puasa Masya Allah mbak Mel aku benar-benar bersyukur pagi-pagi aku dapat telepon ada yang mau dekor Akika hari itu juga benar-benar kebesaran Allah dan pas aku pasang dekor mbak Mel aku diantar suamiku suamiku dapat telepon dari omku omku mau beli mesin semprot mobil waktu itu emang mau dijual tapi belum ada yang mau eh pas hari aku dekor dapat kabar itu Subhanallah Mbak Mbak Allah itu ngasih rejeki yang kita sendiri gak terpikirkan doain mbak Mel hutang saya bisa segera lunas dan hajat saya tercapai saya tetap istikomah karena saya yakin Allah dekat dengan kita hanya Allah yang bisa membantu nah kemudian aku tanya kan sholawatnya yang dibaca sholawat apa saya mendangangkan sholawat Jibril sholawat Nabi sholawat Munjiat tiap hari saya gak pernah tinggal sholat hajud dan sholat hajat setiap sholat hajat saya baca sholawat Allah wanikmal wakil saya pernah dengar dari youtube abid novel nah tadi cerita dari mbak Dwi kita lanjut cerita berikutnya ya teman-teman karena memang udah numpuk testimoni dan mumpung aku bisa aku baca sekarang ya teman-teman yang ini dari mbak Dina assalamualaikum mbak perkenalkan nama saya Dina dari bulungan sebelumnya saya sering melihat video mbak di youtube melihat keajaiban dari sholawat sebelumnya saya mengalami hidup yang suka gelisah tidak tahu hidup ini semacam tidak berguna apalagi saya sudah 7 tahun pacaran tidak dinikahi mbak padahal usia saya sudah 33 tahun setelah saya mencoba mendawamkan sholawat hati saya merasa tenang mbak bawaan hati bahagia adem aja biasanya mbak kalau lagi berantem sama pacar saya macam orang stress gak mau kehilangan sudah disakiti masih saja saya ngejar-ngejar dia minta balikan sejak saya membaca sholawat saya biasa aja pas dia putuskan saya via telepon saya merasa banget mbak banyak perubahan dalam hidup saya jujur mbak saya ada menyukai laki-laki teman-teman kerja saya sejak mengenal dia hati saya tenang apalagi orangnya baik sejak kenal saya sejak kenal saya menjadi orang yang takut akan dosa ternyata ada laki-laki baik setelah saya diputuskan tanpa kejelasan laki-laki yang mengajarkan setelah saya diputuskan tanpa kejelasan laki-laki yang mengajarkan saya harga diri wanita seperti apa doakan aja mbak semoga kita berjodoh sholawat yang saya amalkan sholawat jibril mbak paling sedikit seribu kali setiap hari kadang tiga ribu kali ditambah sholawat munjiat setiap habis sholat fardu istighfar seribu kali setiap hari sholat tahajud juga mbak walau gak rutin minta doa mbak semoga jodoh saya dipermudah kerja dan rezeki lancar sekian dulu mbak pengalaman sholawat saya wassalamualaikum nah itu tadi ceritanya mbak Dina ya lanjut di cerita ketiga yaitu mbak Nelly waktu itu aku nge-share pengalaman tentang ATM Tracy sendiri dan mbak Nelly komen aku juga ngalamin hari ini dan aku mintanya boleh diceritakan mbak dan mbak Nelly cerita ceritanya uangku di Mbanking tinggal 1.200.000 lalu saya belikan skin care saya sebesar 954.000 seharusnya kan tinggal 246.000 kan ya mbak sisanya terus tadi saya selesai belanja skin care saya cek saldo kok 900 seri 901.000 kan saya kaget mbak insya Allah kata bang kemudian saya tanya udah dicek asalnya dari mana kata bangnya dari hamba Allah tapi pihak bang gak ngaku dari mana jadi ada transferan masuk ya aku tanyakan iya mbak mbak Nelly udah berapa lama baca salawatnya salawat apa yang dibaca dan berapa banyak baca tiap harinya saya baca salawat diberikan itu mbak minimal 1000 kali terus salawat munjiat 100 kali sama salawat Narya 100 kali sebenarnya saya baca salawat ingin Allah kabulkan najat saya yang lain saya ingin menikah dengan orang yang saya suka mbak dan ingin keterima biar siswa S2 semoga Allah kabulkan amin insya Allah di hijabah yang penting sabar dan pasrah tadi 3 testimoni tadi yang pertama dari mbak Dwi yang dapet rejeki tak terduga ya teman itulah jadi sabar kita nih butuh uang nih hari ini kita berdoa sama Allah minta gitu minta supaya atau kita lagi ngejual sesuatu atau punya usaha sesuatu kok belum belum laku barangnya kok belum terkabul itu sabar Allah akan memberikan apa yang kita minta ketika sudah pas waktunya jadi sabar Allah pasti ngambulin doa kita dan pada saat yang gak disangka-sangka rejeki itu datang kadang memang ya teman-teman kita tuh dalam pikiran kita tuh gini oh kita kita-kita butuh uang ya contoh aku nih misalnya aku butuh uang dalam pikiran aku untuk mendapatkan uang aku harus laku jualan aku sehari misalnya keuntungan 500 ribu tapi kan caranya Allah gak seperti itu jadi Allah tuh punya banyak cara yang bener-bener kita tuh gak terpikir sama kita nah kemudian yang kedua cerita dari pengalaman dari mbak Dina dan mbak Dina ini apa ya bener-bener maaf ya bucin gitu ya teman-teman gak bisa kalau tanpa dia gitu dan kalau misalnya lagi ribut disakitin dia yang ngejar-ngejar dia yang galau untuk bisa sama cowok itu lagi cowoknya lagi dan semenjak mbak Dina mendawamkan salawat masya Allah hatinya tuh enak banget hatinya tenang ketika ada masalah sama pacarnya itu bodo amat gitu loh jadi pas sama cowoknya diputusin yaudah biasa-biasa aja gak ngejar-ngejar juga biasa aja gitu dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan mbak Dina bisa segera mendapatkan jodoh terbaik ya mbak Dina ya insya Allah bisa kok pasti bisa banyak kan pengalaman dari teman-teman kita yang sebulan bersolawat ketemu jodoh dua bulan tiga bulan sabar insya Allah dapat jodoh terbaik yang penting kita jangan males bersolawat ya kemudian yang ketiga tadi cerita dari mbak Nelly yang gak tau dari mana ATMnya tuh terisi sendi mbak Nelly tuh punya uang 1.200.000 kemudian dibeliin skincare seharga 954.000 dan harusnya uangnya tinggal 246.000 tetapi uangnya malah cuma malah ada 901.000 jadi mbak Nelly ini sudah ngecek ke bank dan ternyata kata banknya ada yang mentransfer dengan nama hamba Allah gitu jadi Masya Allah banget ya teman-teman kita tuh gak pernah tau rejeki Allah itu datangnya gimana dari mana bagaimana caranya kita gak pernah tau yang perlu kita lakukan adalah berusaha beritiar bersolawat dengan cara bersolawat itiarnya dan juga yang bekerja tetap bekerja dan meyakini yakin yakin Allah itu ada yakin Allah itu dekat yakin Allah itu pasti ngabulin doa-doa kita kemudian apa selain yakin pasrah jadi jangan kita cuma selawat yang banyak abis itu kita ngeluh ya Allah mana nih mana nih mbak Mel aku udah selawat nih tapi kok gak ada perubahan kok gak ada Allah gak ngasih apa yang aku mau sabar jadi ketika kita sudah berusaha istiqomah dengan usaha kita kemudian kita bersabar insya Allah akan datang terakhir pasrah ya kalau kita gak pasrah susah pasrah dulu terserah Allah Allah mau kabulin yang kapan terserah deh dan ketika kita sudah pasrah pertolongan itu datang dan rasanya dekat banget hari-hari kita menunggu pertolongan Allah itu terasa panjang dan lama tapi ketika pertolongan itu datang kita merasa loh kok udah datang kok cepet banget oke teman-teman sampai disini dulu aja mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman yang mulai bersolawat atau yang lagi imannya lagi kurang males bersolawat ayo baca baca jangan males mau ditolongkan sama Allah jangan males bacanya gampang kok teman-teman baca salawat ya baca salawat itu tidak seberat kita bangun malam bangun malam itu berat banget kalau baca salawat sambil duduk-duduk sambil di atas motor bisa bersolawat ayo kita teman-teman bersolawat salawat yang bagaimana Allahumma salli ala muhammad wa'ala ali muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala ali sayyidina muhammad salallahu ala muhammad atau salawat-salawat yang lain boleh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati